Tim Penggerak TPPKK Kabupaten Kepulauan Seribu mengadakan bajar Ramadan di Kedung Mitra Praja, Jakarta, Kamis 13 April 2023. Menurut Ketua TPPKK Kepulauan Seribu, Rita Susanti, bajar ini akan digelar selama satu pekan untuk mempermudah para ASN dan warga yang ingin memenuhi kebutuhan pangan menjelang lebaran. Harga yang ditawarkan dalam bajar ini di bawah harga pasaran. Ada pun produk yang dijual seperti peyek kacang dan teri Rp50.000 per toples, kue lebaran mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp65.000, keripik sukut dari harga Rp15.000 hingga Rp20.000, paket sembako dengan harga Rp125.000. Semoga bajar ini dapat menambah pendapatan kader PKK sekaligus memicu semangat mereka. Tandasnya. Terlihat dalam kegiatan bajar tersebut, para ASN Kabupaten Kepulauan Seribu dan warga turut serta memeriahkan bajar yang menjual aneka kue lebaran, paket sembako dan makanan khas Kepulauan Seribu. Terima kasih telah menonton!